Bapak Ibu kenapa saya masuk Islam Saya dari masih mungkin 5 tahun berapa umur saya dulu Digendong Bapak saya naik di sungi disini Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya Disitu ada orang meninggal Orang meninggal itu di aben, di bakar dan sebagainya Dan saya udah ketakutan duluan Setiap saya ngeliat orang mati Saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu Nah dari situ saya sudah bercita-cita Tidak ngerti apakah agama saya doang Saya tidak ngerti agama yang lain gitu Akhirnya saya mencari tahu Kebetulan saya saudara 11 orang Bapak Ibu Saya yang nomor 11 Kesebelasan Jadi beragam itu ada tentara, ada guru Ada semua kerja Sampai saya kerja guru dan bisnis juga Kalau di Bali itu harus serabutan Bapak Ibu kerjanya Karena kita menerima tamu kreatifitas luar biasa Jadi disitu saya berpikir Saya punya kakak guru agama Agama Hindu, kepala sekolah lagi Setiap Di kelas jangan bertanya ya Selalu saya ditekan Kenapa gak boleh bertanya? Ya kita kan harus bertanya Agama ini ada sidarta utama Agama ini ada nabi, ada gini, ada nabi Itu kan pelajaran agama boleh dong nanya Di rumah saya tanya Ah macam-macam pertanyaannya Pasti gak pernah dijawab pertanyaan saya Kenapa kita Tidak boleh membaca kitab Pak Terus Pak Selainnya Pak Kenapa kita tidak boleh membaca kitab Suci Weda Disitu ada Yayur Weda Atarwa Weda Ada empat Ya Bapak Ibu Terus ada Trimurti Brahma Wisnu Siwa Pencipta Pelebur Pemelihara Jadi saya lebih bingung juga Kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu Nah yang paling saya takutkan Kok ada ngabean kita dibakar Siapa pencipta kita? Saya pernah selalu bertanya Ini kita kasih otak Siapa yang menciptakan otak kita? Gitu loh Ah kata kakak saya Itu masih sebagai casing aja katanya Dibakar ya dibakar Seperti burung sangkar Tempat burungnya dibakar ya Ipunya terbang ke atas Kayak cerita anak kecil Didongengin saya Selalu begitu Nah Berlanjut kemudian Apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya Orang miskin dan sebagainya Harus ngaben Kan seperti itu Jadinya Kalau dipikir Kok orang India gak pakai sajenan? Orang Bali libat dipakai sajenan Nah saya berpikir juga disitu Kenapa kita Saya kasta bawah Kasta ksatria Bukan Brahmana Disitu ada pendeta Hindu Pak pendetanya Pak Nah disitu ada pemujaan Di pura besar itu bersama Di pura di rumah Itu merajan namanya Saya selalu bertanya Tengah malam Bapak saya itu jam 2 Selalu Kalau kita itu Solat malam Kalau Bapak saya itu Selalu sembahyang malam Sembahyang Itu Bapak Ibu Kalau udah Islam Jangan menyebut Sembahyang Ya Menyembah Idosan yang midi Menyembah patung Menyembah berhala Menyembah Pohon beringin Tadi Bapak bilang ya Itu seni Pohon beringin itu Diselimutin Pakai putih sama hitam Putih itu suci Hitam itu melebur Hitam gelap Jadi ada Disitu ada Ya kalau kita Saya pribadi Mengimplementasikan Mengasosiasikan Bahwa Mohon maaf nih Agama Hindu itu Menurut pribadi saya Budi akal manusia Kenapa budi akal manusia Di akal-akalin gitu Bapak Ibu Ya Coba Menurut saya Setan terbesar Di dunia ini apa Bapak Ibu tahu Pernah membaca Setan terbesar Di dunia India Hindu India Bali Cina Korea Ya Kenapa banyak Pertama tidak ada ajan Dijemput setannya Dipakai sajenan Dipakai Potong ayam Putih Hitam Disajikan Disitu Di depan rumah Saya baru pulang Dari Jakarta dulu Saja tuh terguling-guling Wah ini ada setan Yang menjemput saya Maka saya Sendiri Membaca Ayat kursi Sampai pagi Sampai pagi lagi Tengah malam Saya di rumah saya Di kampung Rumah saya Tidak pakai Apa namanya Tidak pakai Pager Karena Belong begitu Saya perhatikan Saya disitu Di tengah Ada tujul Tujuh Yang nginterin saya Kakak saya Berperang Dengan saya Begini Kamu pulang Jangan pakai Jebab Saya gak suka Waduh Ini Kakak Sudah ketularan setan Masuknya setan Karena iya Bapak Ibu Setan itu Jemput Disembah Setan itu Tidak dijemput Kalau Bapak Ibu Ajan Pintu Jangan dibuka Karena itu Apa Mohon maaf Manusia Yang sebelumnya Tidak Islam Itu masuk Ke neraka Itu mau kembali Itu yang saya baca Makanya saya masuk Islam Itu Kembali ke dunia Saya minta Taubat Ya Allah Saya ingin Berbuat baik Ya Allah Itu Hidup Sesudah mati Saya baca itu Dia bertobat Makanya dia ada Di pintu-pintu Yang adem Maka Kalau Ajan Jangan buka pintu Itu disebut dengan Setan Tidak diundang Tapi kalau di Bali Itu lah Setan diundang Karena Disiapkan Sajenan Saya setiap pulang ke Bali Kemarin pulang ke Bali Karena ikut Pemnas Itu Udah panas dingin Mohon maaf Saya sakit seminggu Lebih Saya Rukiah sendiri Itu Nah saya masuk Islam Ada orang yang Menyirami Dengan kembang Saya gak mau Saya sirami Dengan kembang Bapak Saya masuk ke Bogor Teman saya ada di Bogor Buat apa Bapaknya Nyirami saya Dengan kembang Gak ada di kampung saya Itu mandi Dengan kembang Akhirnya saya gak berteman Saya jauhin temannya Ini udah musrik Saya pikir saya Begitu Setelah begitu Saya melihat Di 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 Salembah Salembah Jakarta Pusat Orang meninggal Ini ada sekian hari Sekian hari Dan sekian hari Sebagi-sebaginya Itu Saya berpikir Di kampung saya Begini upacaranya Orang meninggal Ada tujuh hari Sampai seratus Sekian hari Diupacarakan Saya gak benar juga Di hati saya Nah Di Salembah Di belakang Rumah saya dulu Saya Tidak bisa Banyak surat Yang saya baca Maka saya sering ke masjid Daripada saya Menginjing Bapak Tahu Di situ ada Nah Sajianan disinjing Di kepala Jauh kan Kepura jauh Saya pikir Ngapain Masjid selangkah itu Kita gak bisa Melangkakan ke masjid Maka dari situ Saya sering ke masjid Rumah saya Di Salembah Dekat masjid Rumah saya Di Cibubur Juga dekat masjid Dekat kuburan juga Jadi dua Jadi antara Rumah dekat masjid Juga Alhamdulillah Kenapa saya Sering ke masjid Pertama alasannya Tidak banyak Baca Baca Surat Alasannya seperti itu Saya kalau Menghapal Surat-surat Surat itu Saya gedein Saya tulis Taruh di bawah Lama-lama Saya hafal Nah Kenapa Saya juga ke masjid Memang Saya pikir dulu Saya ngejinjing Sajianan Kenapa Masjid yang dekat ini Saya tidak bisa Gitu loh Ke gunung Sampai saya Sembah yang itu Ya Maka saya bisa Maka begitu Ke masjid Ada perasanya Bapak Ke gunung Kayaknya Carut-marut Gitu loh Tahu gak carut Kayak benang kusut Bapak Ibu Puasa 24 jam Bapak Ibu Namanya nyepi Ya Luar biasa Perjuangannya Seperti itu Tapi Solat di puro Tengah malam itu Luar biasa Setannya datang Benar Ya Saya dikasih keris Dikasih apalah Gitu Bapak saya ya Dikasih itu Sama setannya Saya gak tau Ada aja Di depan saya gitu Bapak saya rajin Luar biasa Sembayang malamnya Nah Begitu ceritanya Kenapa saya masuk Di Muhammadiyah Saya tidak ngerti Muhammadiyah Tuhan 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 ya dulu ya Telah melangkahkan Saya Kaki saya Membeli obat Saya tinggal di Cempaka Putih Eh Di Cempaka Putih Kakak saya Buka Apa namanya Klinik kecil-kecilan Bidan Melahirkan Saya Tugas saya Membeli obat Di Titi Murni Ya Nah di seberangnya itu Ada Muhammadiyah Saya gak ngerti itu Muhammadiyah Yang penting sekolah Islam aja gak Swasta Saya di daftarin Itu udah selesai Saya masuk Sudah keluar dari situ Kakak saya Mendaftarkan di UNJ Tapi saya sendiri Daftar di Muhammadiyah Saya gak ngerti Muhammadiyah Tapi saya kesitu Bengongnya gini Ajan Orang disini Sembah yang Solatnya Berhudu Bersih banget gitu Kok saya jinjing itu Gitu Kemana Saya mikir disitu Bagaimana orang nanti Setelah mati Gitu Pak Yang tadi Bakar mayat Pak Ngaben Pak Nah Sebelumnya Nah itu Nah Saya pikir begini Saya Orang Hindu Masih itu Ya Kalau saya Terus seperti ini Ngambang hidup saya Saya masuk Jadi Muhammadiyah ini Murah lagi Waktu murah Murah banget Bener Sudah kuliah Saya masih diterima aja Apa yang saya ambil Sejarah D3 Ya Orang berlambat-lambat Mencari dunia A Kenapa gak ekonomi Keluarga saya banyak ekonomi Memang Ya Apa itu sejarah Belajar masa lalu Gak penting Belajar masa lalu Kan tahu Sejarah masa lalu Ya Masa kini Pembaruan Gak ada Aduh orang Bali itu Gak boleh Melajar sejarah Sadi gitu Mau ngajar apa Ngajar sejarah Di SD Gak ada sejarah Saya Kakak saya Sudah mantengin Itu PGSD Ya Gak apa-apa Di Muhammadiyah Kan cuma belajar doang Kita gak cari Gak cari agamanya Belajar doang Saya bilang gitu Yaudah lanjutlah Kakak saya agak streng Karena dia Angkatan darat Nah setelah berlanjut kuliah Disitu saya bengong Setiap maghrib Saya bengong Melihat orang berhudu Di depan masjid Muhammadiyah Kramat Salemba Setelah itu Saya masuk ke perpustakaan Baca-baca buku Silsilah agama Islam Silsilah nabi Dan sebagainya Semakin saya membaca Hati saya semakin bergetar Nah begitu Saya sembahyang malam Ini lanjut Cerita ya Pak Terlalu panjang Nanti cerita saya Panjang banget Kakak saya yang pertama itu Rajin juga Salat malam Sembah yang malamnya Pakai dupa Bapak Ibu Pakai dupa Tahu kan dupa Ya Sama mungkin Pada orang buddha ya Pak Pak ya Pakai dupa Nah Kakak saya Sembah yang di depan Ya Tuhan Saya masih bingung Belum menemukan Saya nanya ke sini Gak ada yang jawab saya Saya nanya ke sini Gak ada yang jawab saya Berikan saya yang terbaik Ya Tuhan Hidup matiku Engkau yang menciptakan Otak saya Ini siapa Kok saya bisa Kok saya bisa cerdas Gitu loh Itu yang pertanyaan saya Saya bertanya kepada Tuhan Saja Saya diajakin Sembah yang Maka kakak saya Berikan saya petunjuk Saya paksa Tuhan Saya Berikan saya petunjuk Saya gak mau galau Seperti ini Bukannya galau Bahasanya ya Bingung Ya Setiap Sabtu Minggu Saya ke Ramangun Ramangun itu Ngajar nari Ya Ngajar nari Bali Dan sebagainya Tapi begitu Saya meyakinkan itu Tari Bali Saya tinggalkan Semua Saya tinggalkan Saya aktif di Apa namanya Saya aktif di Penguda Islam Ya Terus Saya aktif Membaca-membaca Saya aktif Setiap Aktif itu Saya bilang Bikin tugas Dengan teman Padahal Saya gak mau Kera-mangun lagi Gitu Maksud saya Nah Berlanjut seperti itu Tengah malam itu Kakak saya Di depan saya Saya minta Diajarin sholat Tadinya memang Praktek sholat Waktu itu Saya udah kuliah Praktek sholat Waktu itu Di kampus Guru saya Dosen saya itu Waktu itu Jepak jamah sari Ya Praktek sholat saya Nah Saya dipikir Saya mimpi Praktek sholat itu Kok kakak saya Masih begini Di depan Lah Salah saya Waduh Saya kok begini-begini Tadi Gitu Maksudnya apa ya Saya bengong aja Bapak Ibu Saya yakin Tuhan Engkau tadi Berikan petunjuk Saya Saya ngomong biasa Kalau memang Ini petunjuknya Hari ini Dan seterusnya Saya akan Melakukan Apa gerakan tadi itu Saya gak ngerti Ya Udah besoknya Kayaknya Udah pul deh Saya kesono Condongnya sholat itu Saya gak ngerti Sholat juga Ya Pokoknya ikuti Mekadar itu Saya sering aja ke masjid Masjid mana Saya ini Karena mengikutin Surat-suratnya itu Saya gak ampal Gitu loh Awalnya dari situ Karena di Jembak Kaputi itu Rumah saya Di sini rumah Di sana masjid juga Dekat banget Begitu saya Jempat bangun Nyapu God Sampai ujung Saya masuk ke masjid Karena saya gak punya Mekena juga Waktu itu Mekena gak punya Di rumah Apalagi sejadah Anjing ada di rumah Enggak boleh Ya gitu Nah Ngumpet-ngumpet Saya sholat Saya mikir Gimana sholat Duhur dan Asar ini Di rumah Bingung saya Kakak ada Kakak ipar Kakak saya gak ada Nah Saya mikir Fotokopi Ijaz SMA saya ke depan Ketemu Pak Putu Namanya dari Surabaya Ngomong Bali dia Kerja sama Bapak Ngomong gitu Kamu dari mana Dia tahu dia seorang Bali Kerja dengan Bapak Kerja apaan Pak Bapak kerja di pabrik sini Ya boleh Pak Saya tak Saya jurusnya sejarah Pak gak ekonomi Gak 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 masa kini Jurusnya saya Saya gak tahu Gak tahu apa-apa Ya udah nanti belajar Itu perjalanan Allah Karena Sumpah saya kepada Allah Gini Ya Tuhan Saya ini Sudah bercebur Basah Mohon pertunjukmu Kun payakun Saya bilang gitu Kun payakun itu Dari mana Dapatnya Saya nguping itu Pak Gak ngerti Kun payakun itu apa Ya Terus satu lagi Saya dengar lagi Ceramah di masjid Kalau orang hijrah itu Mendingan keluar Dari pulau Biar aman Katanya gitu Oh iya benar juga Masa Saya gak pulang-pulang Saya pikir begitu Saya masih ada orang tua Waktu itu Saya pulang setahun sekali Yang Singkat kata Yang saya takutkan Reinkarnasi Pak Yang saya takutkan Hindu itu adalah Reinkarnasinya Bukan manusianya Yang saya takutkan Reinkarnasi itu Hidup setelah mati Jadi roh Kakek saya Katanya Numitis ke Badan saya Bagaimana Mengeluarkan itu Saya Rukiah sendiri Ya Jadi Mengeluarkan itu Luar biasa Keluarnya itu Di Arab Pak Saya Haji tahun 2010 Umroh dua kali Yang kedua kalinya keluar Mohon maafnya Keluarnya hitam Begitu saya puterin Air jam Januat Tujuh kali Ini saya Membuang roh-roh Jahat saya Yang waktu Saya masih Hindu Saya buang Saya ke kamar mani Hitam itu keluar Kayaknya Badan saya itu ringan banget Luar biasa ringannya Apakah pengaruhnya Emosionalnya tinggi Pak Emosional tinggi Sakit-sakitan sering Tapi sakitnya Tidak pernah Jelas Dokter juga bilang Sakitnya tidak jelas Ya Sakitnya tidak jelas Benar Pindah sana Pindah sini Pusingnya Tidak karun-karun Akhirnya saya berupaya Hanya engkau Yang membersihkan Roh-roh jahat saya Yang ada Di badan saya Nah Itu yang saya perangi Bukan manusia Pak Bukan manusia Maka kalau ada orang Hindu Masuk Islam Balik ke Bali Tidak Nijrah Kan kata itu Kalimat Walaupun kalimat ceramah itu Segaris dua baris Saya catat Saya amalkan Hijrah kamu Keluar kamu Dari Bali Misalnya nyebrang Dari sebrang Lautan Maka Kelima Hanya saya yang masih hidup Ya Jadi semua itu Apa dia dapat Hidayahnya Itu adalah Semua membaca buku Hidup setelah mati Hidup setelah mati Jadi Hidup setelah mati Islam Dengan hidup setelah mati Hindu Disitu Disitu ada Pak Nah Ini yang membuat saya takut Pak Ini yang membuat saya takut Delapan tahapan yang kita harus adapi Tapi itu benar hidupnya disana Kalau saya wangsi Hindu Dibakar dulu Dikremesi dulu Abunya dibuang Dari itu disembah Nomitis kembali Lahir hidup mati Kayak benang kusut Tapi kalau ini kan jelas Ya Jadi Allah masih Luar biasa Ampunannya Kita tuh salah Ada ampunan Ya Al-Baqarah ayat 286 Kalau gak salah Ya saya masih ingat Ya Jadi ya Allah Kalau kita Salah Allah masih mengampuni Tapi gak saya Puasa 24 jam Gak ada apa-apanya itu Pak Ya Nah itu Jadi Beda doa saya waktu Hindu Dengan waktu Islam Islam itu sejuknya luar biasa Begitu Diniatkan saja Allah langsung Ada Gitu loh Maksudnya bukan langsung Allahnya ada Tapi Kenyataannya gitu Ya Mohon maaf Saya hijrah itu dari Rock pendek Tidak berjilbab Alhamdulillah Sekarang Allah sudah ngasih semuanya Kun paya kun Ya Alhamdulillah Itu ceritanya Pencerahan di Uhamka itu luar biasa Di Muhammadiyah Bagi saya Itu tadi Beberapa kesamaan Upacara-upacara masih Hindu terbesar di Jawa Lari ke Bali Di Implementasinya Islam Tadi di upacaranya Masih Yang saya perhatikan Ya Jadi Ada Orang bunting 7 bulan Kenapa Kak Ibunya Menunggukan SDM yang unggul Itu diupacarain Salah itu Ya Terus Berikutnya Meninggal Ya Bingung Bingungnya Yasin Ya itu Tidak pernah putus Putus Tadi pagi Saya Mengantar orang Meninggal Sebelah rumah saya Membaca itu Selagi hidup Bukan sekarang Ya enggak Bapak Ibu Benar enggak Salah omongan saya Tak-tak Salah saya Ya Terus Ya Saya sudah dikasih waktu 3 menit Ya Sebenarnya masih banyak ini Saya omongin Nah baik Bapak Ibu Pencerahan di Muhammadiyah Saya berterima kasih banyak Kepada Bapak yang paling atas sekali Sampai yang Jajarannya yang Di lingkungan Muhammadiyah Itu kekeluargaannya luar biasa Ya Saya berterima kasih Dapat diterima Sampai sekarang Saya jadi dosen tetap Dan saya diamanahkan Sebagai ketua pusat kewirausahaan Ya Di UHANGKA Alhamdulillah Bapak Ibu Saya promosi dikit Boleh ya Buku saya Di Gramedia Sudah ada Kewirausahaan Untuk Perguruan tinggi Dan Buku Yang baru terbit Yang akan Itu saya mengenalkan Buku di SD Di SD itu belum ada Kewirausahaan Alhamdulillah Mungkin minggu depan Saya Dipanggil ujian tertutup S3 nya Di WNJ Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Yang sudah Mendengarkan Jangan dilihat Siapa yang ngomongnya Tapi Alhamdulillah isinya Saya berterima kasih Berterima kasih Sekali Saya dapat Belajar Di Muhammadiyah ini Mulai dari Pencerahan itu Luar biasa Dari bermudu Bersih Dulu saya hitam Loh Bapak Ibu Gelap Saya bingung juga Kok bersih Kulit saya Gitu loh Ya Saya gak ngerti Ya orang bilang Kok bule Ya Sampai cucu saya juga bule Gitu loh Saya udah punya cucu satu Nah Itu Kalau Bapak Ibu Memang Apa namanya Ingin sesuatu Saya Saya Berangkat haji itu Tidak punya uang Bapak Ibu Jangan mikir Berangkat haji itu Harus mampu uang Saya gak punya uang Gak punya rumah Ya Itu rumah dulu Rumah mertua saya Di Salemba Ya Apa yang saya selalu Ucapkan Lebaik Allah Ya Allah Pangillah saya Naik pesawat Emirat Arab Menginap di hotel Jamjak Dan kembali lagi Saya berkumpul dengan keluarga saya Alhamdulillah Tiga kali saya berangkat Begitu Bapak Ibu